assalamualaikum bos balik lagi di rumah raya channel saya sekarang berada di atas gudang gilingan padi kali ini saya akan memberikan trik cara agar mesin penggerak penggilingan padi kita tidak terlalu bising selama ini kalau saya menjelaskan tentang mesin penggilingan padi ini selalu tidak pernah menghidupkan mesin gilingan padi karena suara saya tidak tidak kedengaran ini udah dimodifikasi sudah dikasih trik dan saya akan berbagi triknya bagaimana cara agar tidak terlalu bising jadi sekarang kita bisa ngobrol walaupun mesin gilingan padi kita sedang hidup dan saya juga bisa menjelaskan ini bicara lewat kamera walaupun mesin gilingan padi hidup selama ini kalau saya membuat konten saya tidak pernah bicara waktu gilingan padi hidup nanti saya akan coba setelah mesin hidup saya akan ngomong di kamera apakah kedengaran atau tidak dan saya akan mengasih triknya oke bos-bos semua inilah mesin penggeraknya ini mesin penggeraknya Cina jadi triknya adalah agar dia tidak terlalu bising itu ini dikasih tabungan seperti ini seperti kayak mobil tabungan knallport ini aku sudah tambahan dulu belum dikasih ini sangat terlalu bising setiap saya bicara tidak pernah menghidupkan mesin nanti saya akan mencoba kita akan coba ketika mesin ini hidup apakah suara saya kedengeran atau tidak oke nanti kita coba ini knallportnya naik ke atas dan yang ujungnya keluar keluar samping situ tabungannya ini beli ada banyak jualan data tempat-tempat knallport yang mau harga 100 ataupun 200 ribuan semua ini mesin sudah hidup suara saya mudah-mudahan terdengarlah di kamera kalau biasanya dulu itu suara saya tidak akan pernah kedengaran ketika mesin ini hidup suara saya bisa didengar keadaan mesin hidup oke sekian dari saya semoga bermanfaat dan silahkan mencoba agar tidak berisik terima kasih